Salam Diplomat, perkenalkan saya April, selaku founder dari brand Mr. Apple, saya siap bikin gebrakan. Saya Marcel Raditya, selaku co-founder dari brand Mr. Apple, saya siap bikin gebrakan. Ternyata ada loh orang-orang yang merasa tidak percaya diri, merasa malu atas permasalahan di area ketiak, khususnya ya di daerah lingkungan mereka bekerja atau lingkungan sosial mereka. Hal ini tuh sering sekali diabaikan oleh kebanyakan orang, tapi ini sangat-sangat berpengaruh untuk lingkungan sosial yang bisa menaikkan rasa kepercayaan diri. Perkenalkan, ini adalah produk pertama kami yaitu Mr. Apple, honey sugar wax. Jadi beralih dari saving atau mencukur ke waxing. Waxing adalah solusi untuk menjaga ketiak kita atau tubuh kita bebas bulu jauh lebih lama. Khususnya untuk wanita, ini adalah cara praktis tanpa ribet, tanpa harus pergi ke salon untuk menjaga dan menjadikan wanita lebih percaya dirinya lebih lama. Mr. Apple, honey sugar wax ini saya formulasikan dan saya buat untuk waxing dirumah aja tanpa perlu ribet ke salon dan juga tanpa perlu dipanaskan. Jadi siapapun dari rumah aja bisa banget untuk menghilangkan atau mencabut bulu hingga ke akarnya dari rumah aja. Selain itu, kami juga membuat gebrakan baru yaitu deodorantawas dengan tekstur gel. Mungkin ini baru pertama kali ya, deodorantawas dengan tekstur gel yang kami buat. Kenapa kami bisa bilang seperti itu? Karena melalui riset-riset produk yang telah kami lakukan. Nah, deodorantawas tekstur gel ini juga, dia itu kan selain ada kandungan tawas yang gunanya membantu untuk mengatasi area bau di ketiak, ini juga ada kandungan licorice, pepaya, dan ada kandungan lemon yang membantu untuk mencerahkan jika dipakai rutin. Terus juga ada kandungan centella asiatica-nya di dalam deodorantawas ini, yang gunanya untuk apa? Misalnya ada ketiak-ketiak yang kemerahan. Tidak hanya deodorantawas tekstur gel ini yang beraroma jasminti dan juga Mr. Apple Honey Sugar Whack, kami juga sedang meriset produk-produk lainnya seputar permasalahan yang ada di area ketiak. Yang pastinya produk kami, brand Mr. Apple, kami meriset produk untuk membantu orang-orang, khususnya para wanita, tampil lebih percaya diri di area ketiak. Sejak awal, brand Mr. Apple sendiri itu menggunakan bisnis modal B2C, bisnis to customer ataupun direct to customer. Melalui platform digital, biasanya kita menggunakan marketplace. Jadi hampir ke semua marketplace yang ada di Indonesia kita pakai. Walaupun tidak semuanya produk kita winning di semua marketplace, tidak? Walaupun kita ada beberapa reseller di beberapa daerah di Indonesia, cuma memang fokus kita sementara ini secara garis besar adalah untuk membina agar customer kita itu menjadi customer yang loyal. Dan sejauh ini, Mr. Apple sendiri pendapatannya itu masih full semuanya dari penjualan produk. Dari sisi back-end, sekitar tahun 2022 akhir, kita pernah melakukan research terhadap minat. Melalui pengguna platform Facebook dan Instagram yang relate dengan produk-produknya kita itu, sebenarnya potensial marketing kita itu ada sampai puluhan juta. Dari awalnya target market kita itu di wanita usia kurang lebih 18 sampai 35 tahun, tapi secara data aktual yang kita dapatkan, yaitu dari customer-customer kita di marketplace, faktanya secara demografis itu para customer kita itu rata-rata wanita dan usianya 17 hingga 24 tahun. Dan data ini kita ekspor dari tahun 2022 hingga tahun 2024 ini. Perencanaan pemasarannya sebenarnya ini bukan sebuah perencanaan pemasaran tapi sudah kami lakukan dan yang sudah menjadi positioning brand kita itu adalah sebenarnya skincare khusus perawatan ketiak. Dan kita menggunakan beberapa strategi diantaranya adalah yang pertama kita manfaatkan sebuah fitur affiliate yang ada di marketplace seperti KOL seperti itu yang mereview produk-produk kita itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita menggunakan iklan berbayar tentunya untuk menjangkau lebih luas lagi dan menjaga konsistensi penjualan produk kita setiap harinya, setiap bulannya. Baik itu iklan berbayar melalui marketplace maupun sosial media. Dan yang ketiga adalah membina secara khusus atau di sini kita menyebutnya adalah talk to customer. Kita bina para hotlist di sini orang-orang yang sudah menjadi customer kita untuk melakukan repeat order kembali. Pada dasarnya adalah yang kita garis bawahi kenapa harus beli lagi produk kita sebagai brand yang menemani perawatan ketiak untuk mereka. Mr. Apple memiliki mimpi besar salah satunya adalah produk kami ada di setiap rumah di seluruh Indonesia. Dan untuk mencapai ke arah sana langkah-langkah terdekat yang ingin segera kita capai adalah membangun customer loyal dari brand Mr. Apple sendiri. Agar visi dan mimpi kami menjadi lebih relevan, kita juga selalu berkoordinasi dengan pihak R&D untuk bisa menciptakan inovasi-inovasasi produk yang kaitannya dengan skincare perawatan ketiak. Seperti halnya misalkan deodoran yang saat ini pun sudah launching, terus ada mungkin nantinya serum ketiak, sabun ketiak, masker ketiak, dan masih banyak lagi. Sebenarnya kita selalu memikirkan untuk menciptakan produk-produk yang sebisa mungkin, seoptimal mungkin itu ramah terhadap lingkungan. Ini ada sebabnya karena background story dari founder Mr. Apple sendiri yaitu istri saya itu selalu menggunakan produk-produk yang dia bikin sebelum pada akhirnya dipasarkan. Dan kecederungan kulit dari saya maupun istri saya itu sensitif gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa segala ingredientnya itu ramah buat kita terlebih dahulu gitu. Dan salah satunya karena saya dan istri saya sebelum mendirikan brand Mr. Apple ini kita pernah jatuh. Kita juga selalu memikirkan agar kita berdua ini bisa berdampak terhadap sekitar. Salah satu langkah nyata yang sudah kita lakukan, puji syukur sekali kita rutin memberikan sembako setiap bulannya. Dan kita punya mimpi bisa meningkatkan apa yang harus kita share ke masyarakat itu bisa lebih banyak lagi. Seperti mimpi kita itu bisa berbagi 10 ribu sembako ke masyarakat. Mr. Apple juga memiliki komunitas bisnis yang dinamakan bisa profit. Komunitas ini tuh memiliki kegiatan melakukan edukasi-edukasi baik yang dilakukan secara independen oleh kami sendiri maupun yang diadakan oleh instansi-instansi negara untuk membina para UMKM yang ada di Indonesia. Dan pembinaan terhadap UMKM tersebut itu kita fokuskan ke dalam bagaimana caranya mengoptimasi penjualan melalui marketplace sesuai dengan bidang dan pengalaman kami tentunya. Seperti contohnya dari awal mula bagaimana cara membuat toko di marketplace terus scale up ke tahap-tahap selanjutnya seperti memanfaatkan fitur-fitur yang ada di marketplace masuk ke tahap bagaimana cara beriklan di sana bagaimana cara memanfaatkan campaign-campaign yang ada di marketplace tentunya tujuan dari seluruh rangkaian tersebut adalah yang pertama ya jelas kita berbagi ilmu dan yang kedua adalah kita membangun kolom database untuk komunitas kita sendiri. Pada dasarnya secara berkala kami selalu melakukan evaluasi baik itu dari sisi produksi, dari sisi pemasaran, human capital, bahkan sampai ke sisi legalitas supaya kira-kira apa yang perlu kita update untuk lebih baik ke depannya. Dan dari sisi karyawan, implementasi untuk meningkatkan skill karyawan adalah kami melakukan pelatihan-pelatihan khusus bagi karyawan-karyawan terpilih supaya mereka bisa mengupgrade skill mereka. Bahkan secara care culture perusahaan kami memberikan kesempatan besar bagi karyawan-karyawan yang memiliki mimpi besar untuk bisa menempati posisi-posisi tertentu yang penting yang ada di perusahaan. Dan tentunya besar harapan kami akan Diploma Success Challenge Season 15 ini untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya. Dan akhir kata, terima kasih atas kesempatan ini.